Salam semua, apa kabar? Kita akan sambung pembelajaran ACM kita dalam bab yang ketiga yang bertajuk Manusia dan Iblis. Bagian E Manusia gembaran Allah diciptakan untuk berkuasa. Allah mempunyai sebuah alasan yang sangat khusus ketika kita menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Dia mempunyai sebuah rencana dan tujuan yang indah untuk mereka. Karena Allah itu kasih, dia ingin mempunyai makhluk yang memiliki pikiran dan hati yang serupa dengannya. Sehingga dia dapat membagi hidupnya ke semua sifatnya dan semua hubungan dengannya yang akan memerintah langit dan bumi bersama dengannya seperti anak-anaknya. Jadi Allah menciptakan manusia segambar dengan dia. Dalam kejadian 1 ayat 26-27 Berpermanlah Allah Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melatah yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Bagian B Yaitu Lusiper Allah menciptakan banyak hal yang indah sebelum ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah para malaikat makhluk roh yang diciptakan untuk memenuhi kehendak Allah. Para malaikat menyembah Allah dan melayani dia secara terus menerus. Meskipun demikian ketika Lusiper salah satu malaikat utama mengerti tentang rencana Allah untuk menciptakan manusia dia memberontak terhadap Allah dan ingin berada lebih tinggi daripada takta Allah di surga. Ketika Lusiper memberontak Allah mengusir dia keluar dari surga. Pada saat yang bersamaan sepertiga dari jumlah melekati surga bergabung dalam pemberontakan Lusiper dan diusir bersama-sama dengannya. Dalam Yesaya 14 ayat 14 sampai 16 Wah engkau jatuh dari langit hai bintang timur. Putra Pazar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit aku hendak mendirikan taktaku mengetasi bintang-bintang Allah dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sabala utara aku hendak naik mengetasi ketinggian awan-awan hendak menyemai yang maha tinggi. Lusiper dilemparkan ke bumi tempat dimana ia dikenal sebagai setan atau iblis terpisah dari kemuliaan Allah pencipta ia kehilangan kecantikan dan terang yang pernah ia punya dalam Hezekiel 28 11-17 dan menjadi jahat dan penuh dengan kegelapan. Para melekat yang jatuh bersama dengan Lusiper juga kehilangan kemuliaan mereka dan menjadi roh jahat di dunia yang baru diciptakan oleh Allah tetapi ambisi jahat iblis tidak berubah karena itu dengan rencana lain ia mulai berusaha merampas takta Allah ia mengajar manusia yang telah diciptakan Allah bagian C yaitu pencobaan Allah memberi otoritas kepada laki-laki dan wanita yang pertama Adam dan Hawa untuk menguasai segala yang ada di bumi dan menyuruh mereka untuk memeliharanya dibawa kuasa Allah untuk menjaga agar mereka tetap selamat dari iblis dan roh jahat Allah menanam dua pohon khusus dalam taman dimana Adam dan Hawa tinggal Allah menamakan pohon-pohon itu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kalau kita lihat dalam kejadian 2 ayat 9 sampai 17 pohon kehidupan melambangkan kehidupan dan otoritas Allah itu sendiri jadi dengan memakan buahnya Adam dan Hawa akan diisi dengan lebih banyak kekuatan dan kasih dan kemuliaan Allah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat melambangkan hidup dan otoritas iblis dan selama Adam dan Hawa tidak memakan buah dari pohon itu mereka aman dari roh-roh jahat yang ada di bumi kuasa atas semua ciptaan akan tetap berada di tangan mereka bila mereka mematuhi Allah pencipta mereka dalam kejadian 2 ayat 15 sampai 17 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati nah meskipun demikian iblis berhasil menipu Hawa ia memberitahu Hawa bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat tidaklah terlalu jelek malah pohon itu akan membuat mereka seperti Allah Hawa percaya akan dusta iblis dan makan buah dari pohon itu Adam walaupun ia tahu itu adalah dusta juga makan dari pohon itu dalam kejadian 3 ayat 6 perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik lalu dimakan dan sedap kelihatannya lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya D akibat lewat satu tindakan dosa manusia kehilangan kemuliaan dan gembaran Allah dan kuasa atas ciptaan iblis kemudian mengambil ahli taktah yang dikosongkan oleh Adam dan Hawa dan memerintah bumi dan maut mengisi dunia dalam Roma 5 ayat 12 dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjelar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa semua generasi penerus Adam dan Hawa telah mewarisi sifat dan dasar yang berdosa semua telah jatuh di jatuh dibawa kuat kuasa iblis kalau kita lihat dalam episode pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kamu dahulu sudah mati karena pelenggaran-pelenggaran dan dosa-dosamu kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lainnya nah hati orang-orang dimanapun mereka berada sekarang ini dipenuhi dengan yang pertama pemujaan berhala kalau kita lihat dalam Roma pasal 1 ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan disini sebab sekalipun mereka mengenal Allah mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat tetapi mereka telah menjadi bodoh mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang panah burung-burung binatang-binatang yang berkaki empat atau binatang-binatang yang menjelar itu adalah pemujaan berhala yang kedua yaitu sifat yang tidak bermoral dalam Roma pasal 1 ayat 24 sampai ayat 27 karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencamarkan tubuh mereka sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dustah dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya amin karena itu Allah menyerahkan mereka kepada huwa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyalah dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain sehingga mereka melakukan kesemuan laki-laki dengan laki-laki dan karena mereka menerima dalam diri mereka belasannya setimpal untuk kesesatan mereka sifat yang tidak bermoral yang terjadi akibat daripada kuasa-kuasa kegelapan yang ketiga segala macam kejahatan dalam Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32 dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas penuh dengan rupa-rupa kelaliman kejahatan keserakahan dan kebusukan penuh dengan dengki pembunuhan perselisihan tipu muslihat dan kepasikan mereka adalah pengumpat pempitnah pembenci Allah kurang ajar congkak sombong pandai dalam kejahatan tidak taat kepada orang tua tidak berakal tidak setia tidak penyayang tidak mengenal balas kasihan sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah yaitu bahwa setiap orang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati mereka bukan saja melakukannya sendiri tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya itu adalah akibat-akibat daripada kuasa-kuasa kegalapan yang sudah berada di dalam dunia hati manusia penuh dengan pemujaan berhala sifat yang tidak bermoral dan segala macam kejahatan namun bagian I rencana Allah yang besar untuk memulihkan Allah tidak pernah meninggalkan manusia karena dosanya tidak malah ia menjalankan sebuah rencana lain yang besar rencana untuk menyelamatkan manusia dari kuasa iblis dan memulihkan manusia kembali kepada rencana Allah yang semula yaitu manusia sebagai anak Allah dan ikut duduk di taktanya Allah mulai menyiapkan dunia untuk kedatangan juru selamat yaitu Yesus Kristus kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 22 karena sama seperti semua orang yang mati dalam persekutuan dengan Adam demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus perjanjian baru mencatatkan kisah Kristus seorang yang datang untuk menyelamatkan kita daripada dosa haleluya salam sampai disini pelajaran bab yang ketiga kita akan bertemu lagi di dalam pelajaran yang keempat pada minggu hadapan Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati terima kasih terima kasih